Jadi dengan perubahan undang-undang KPK itu diperjelas bahwa status dari pegawai KPK itu adalah pegawai negeri ASN. Nah ini disini jadi satu problem, peralihan. Nah kalau ditanya prosedural itu, secara prosedur sudah memenuhi yang saya katakan tadi bahwa pimpinan komisioner KPK itu mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai. Yang menjadi permasalahan itu adalah apakah di dalam rekrutmen yang masa transisi ini yang banyak dibincangkan orang lain sesuai dengan hukum atau tidak. Nah ini adalah sebenarnya bukan masalah hukum pidana, tetapi ini adalah masalah hukum administrasi negara. Nah di dalam hukum administrasi negara ada satu azas yang menyata, Presam Seoyustai Kausai itu yang menyatakan setiap putusan, setiap putusan pejabat tata usaha negara dianggap benar. Apabila ada pihak yang dirugikan terhadap putusan tata usaha negara bisa diuji melalui badan peradilan dalam hal ini, peradilan tata usaha negara. Jadi dari sudut prosedural, prosedur rekrutmen itu sudah betul. Nah kalau misalnya ditanyakan dari dalam wawancara asesmen itu dipermasalahkan, itu kan memang kewenangannya si asesor, kewenangan orang yang menilai. Terima kasih telah menonton!